Oke selamat pagi semua teman Indra TPR Padilla semoga sukses selalu dimanapun kalian berada Nah saya perkenalkan ini ada satu pelabuhan Ororo yang berketepatan posisinya ada di Sekupang Di sini pelabuhan ini, nah depannya depan kamera saya ini ada satu pulau Sambu Nah dibalik pulau Sambu itu ada sebuah negara yaitu negara Singapura Nah kapal-kapal yang mengangkat kontainer ini menuju Singapura itu hanya 4 jam saja Saya sekarang di sini memperkenalkan anda di era Sekupang dan di sebelah kanan itu ada satu mandian yang namanya Tanjung Pinggir dan yang lain-lain tempat berenangnya anak-anak Halilah ya, hal-hali besar pun boleh, hal biasa pun boleh-boleh main sana punya Nah sini ya ini pelabuhan Roro, nah saya perkenalkan sama teman Kestandarkan rem operasionalnya Sasis Singapura Nah Sasis ini dengan kontainernya dari Singapura itu langsung turun ya Dari Singapura satu paket dengan Sasisnya sampai ke Indonesia Tidak diturun atau dinaikkan kontainernya Langsung dari kapal turun dengan Sasisnya langsung diantar ke TV Nah saya perlihatkan nanti sama teman-teman bagaimana standarnya rem Singapura ini ketika driver di atas kendaraan Tidak ada rasa ragu di dalam jalan menekong kiri Tidak ada rasa ragu Nah kalau Sasis lokal itu sangat membahayakan Supir ketika tekungan dia betul-betul waspada Begitu teman-teman Nah terus kita melihat Sasis yang begitu bagus Nah nanti di perjalanan kita perlihatkan Baiklah teman Nah itu ada satu mobil kepala biru yang keluar Nah itu keluar dari gerbang Tetap keunggulan ada pengecekan ya Dari pelabuhan Dari Bayi Cukai Ijin keluarnya sudah atau belum Kalau sudah langsung diberikan oleh security Dan security memberi keterangan kepada Bayi Cukai Nah itu mobil depan itu Puso 26 Puso 26 itu dalam muatannya sekitar 20 ton 22 ataupun 20 ton Standar Singapura muatannya tidak lebih dari 25 ton ke atas Kecuali tutup mata sebelah Tutup satu malah taklah untung lah Lalu tutup mata sikit-sikit pasti untung lah Tutup mata semua taklah untung loh Nah seperti itulah kawan Nah itu cukup berat ya Mobil-mobil tua udah dengek-dengek juga itu Ngerasa sak nafas itu cukup tinggi daki-dakiannya teman Nah itu tinggi itu Supirnya itu sudah keringat dingin Termasuk keringat-keringat jagung Sudah keluar semua Nah dulu saya ada di posisi mereka Beber tapi saya alhamdulillah sekalunya pensiun Saya tidak memakai kayu bulat lagi Semoga penggemar kayu bulat selalu sukses Dimanapun kalian berada Nah inilah posisi Arah keluar dari pelabuhan Yang saya katakan barusan Jalannya cukup Nekong sana Nekong sana Nekong sana Nekong sini Ini ya kalau hujan Banyak licin Banyak licin bisa bahaya Banyak licin Banyak licin Nah Di sebelah kiri kamera saya ini Itu adalah rumah sakit otorita Batam Nah itu satu trailer Sudah barusan lewat Itu menuju Itu keluar dari pelabuhan ya Pelabuhan yang saya tadikan Nah kalau yang ini kita tunggu Nah ada Stania Stania India Itu cukup kencang kawan Lu tengok Dia belok pun Tidak ada lagunya Kalau sasis lokal ini macam Wah kepala sudah lepas Sama badan loh Kalau untung lah Kalau untung Itulah perbedaan orang Tiongha Sama orang kita ini ya Kalau untung Tala Nasit Nah ini ada satu sino Rakitan Indonesia 260 Nah itu dia Bunyirnya Tapi cukup bagus Cukup standarnya Sangat bagus Kalau 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 Sasis lokal Wah itu sudah membahayakan Untuk semua orang Seperti itulah kawan Kita sekarang menunggu Satu trailer Saya akan membuktikan Sama teman-teman Bagaimana Di atas Trailer ini Driver memakai Sasis standar Singapura Yuk kita ikuti Mobilnya dari belakang Naik sepeda Nah itu dia Lihat 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 Teman Lihat Nah Lihat Kencang Ini saya tengok Di kilometer sepeda saya ini 50 57 kilometer Termasuk 50 kilometer per jam Cepat Cepat Nah itu tengok Dia tekungan Tala takutnya Nah Tala takutnya Tala Alah untung lah ini macam Alah untung Tala bahaya Tengok 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 Kita perhatikan lagi ya teman Tengok Nah kita perhatikan Kita ikuti dari belakang Sampai selesai di jalan Tekongan Tekongan ini Nah Lihat teman Nah Ini di sebelah kiri Nanti ada satu tanda merah Itu adalah rumah masa depan Rumah masa depan Yaitu rumah mayat Teman-temannya Ada satu tanda merah Nanti perhatikan Itu ada rumah mayat Mobil gratis Semua gratis Itu rumah sakit Otorita Batam Nah situ-situ Ini kalau malam Agak serem Serem Cipir-cipir disini Sedikit ada yang Agak-agak takut Nah kecepatan Cukup Cukup lumayan Oke kita sekarang Menunggu trailer Dari sana Mudah-mudahan Dibawa ekor Atau penggandengan Agar saya perlihatkan Bagaimana driver Membawa ke pelabuhan Dengan jalan Tekong sana Tekong sini Oke Ini satu mobil Wah ternyata Tidak bawa ekor Teman-teman Terima kasih atas Kelesennya abangku Nah sekarang Kalau orang Peribumi Selalu bilang Untung tidak jatuh Untung tidak kepelajar Tapi kalau orang Tiongha Nasib baik Talap Jatuh Nasib baik Makanya itu Orang Tiongha Selalu bilang Untung 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 Terus untung dia Tidak seperti Orang kita Melayu Seperti itulah Kira-kira kawan Dari-dari situ Sudah ketahuan Oke sampai ketemu Di video berakhir Dari-dari situ Dari-dari situ